Kami suatu besar lembaga dakwah Islam Indonesia atau EGB Provinsi Kalimantan Barat rasa bersyukur karena pada tahun ini kami spek secara kuatnya keuangan itu bisa mewujudkan penembelan lewat korban dan Alhamdulillah dibandingkan tahun 2017-2018 kami mengalami peningkatan dari sisi kualitas ataupun jumlah kalau 2018 kami tercatat untuk 253 ekor terdiri dari 148 ekor sapi dan pada tahun 2019 ini kami bisa mewujudkan sebanyak 172 ekor sapi dan 100 ekor kambing ini yang menjadi kebanggaan sehingga kami merasa bersyukur hanya saja memang dari aspek dimensi penyembelian lewat korban selain mengamalkan melaksanakan perintah Allah, perintah agama kami juga melihat dari dimensi sosial karena dengan kita saling berbagi kita saling memberikan hewan-lewat korban ini diharapkan kita terjalin kebersamaan, kuah terjalin sehingga kerumunan di antara kehidupan kebangsaan bisa terwujudkan itu tujuan kebangsaan 11 dari jumlah 172 ekor sapi dengan 100 ekor kambing itu tersebar di 14 kabupaten kota jadi hari ini Sarah Serempak menyuruh di tempat-tempat kita itu melangsungkan penyembelian lewat korban dan diperkirakan target yang akan diberikan kepada masyarakat seraluas itu sekitar 12 ribu kantor daging yang dibagikan kepada masyarakat itu bahagian kita dari dari selamat menikmati